Sebagian nilai itu datang dari adegan ciumannya Rekval Hadi sama The Tokis Ngomongin film bersama Bayu dan Edo Sas, ibu Adra ini gak sembarangan loh meramal orang Ini peristiwa langka Buka A Perfect Fit ini Netflix original pertama nih Sebetulnya memang film Indonesia diproduksi khusus oleh Netflix Oke jadi bukan dibeli Netflix Jadi kan kayak The Night Comes For Us Guru-guru Gokil dan lainnya itu kan dibeli udah Nah ini memang yang diproduksi langsung sama Netflix Sutradaranya Kalau kita ingat kan ada sutradara wanita Eh dua sutradara wanita yang di kontrak Netflix Untuk bikin Netflix original Siapa? Salah satunya ini dan ini produknya nih Hadrah Daeng Ratu Dan skenario nya oleh Jarin Oke A Perfect Fit Reval Hadi dan Nadia Arina Nadia Arina Jorjuno Abraham Ini banyak bintang besar ya yang jadi supporting ya Kristian Hakim Yayang Cenur Rina Hasim Matias Mucus Ini bercerita tentang pasangan muda Bali Yaitu Saski yang diperankan Nadia Arina Nadia Arina Dan Deni yang diperankan oleh Jorjuno Abraham Si Deni ini anak orang kaya Dan si Saski Ya apa ya Dia pekerja seni Seniman gitu lah ya Dari keluarga yang berdara seni banget ya Dari keluarga yang biasa-biasa aja Yang berhutang budi sama keluarganya Deni Karena ibunya Saski itu sakit dan biaya pengobatan ditanggung Ya jadi mereka Udah bertunangan Udah mau menikah Jadi si Saski ini Mampir di toko sepatu Yang baru di Renault Terus ketemu Penjaga toko disitu Yang namanya Rio Yang diperankan oleh Reval Hadi Si Saski Beli sepatu Ternyata sepatunya ketukar Pas udah pergi Ketukar Jadinya Apa namanya Dia balik lagi Tapi ternyata ada misunderstanding Karena dia udah ditungguin di ulang tahun Si Deni Tunangannya Dicari-cariin Ternyata Ada misunderstanding Dimana Teleponnya keangkat Tapi Lagi ngomong soal ganti baju Lagi ngomong soal ganti baju Jadinya berantem-berat lah Pas ketemu Di tempat umum Berantem Ya ala-ala Anak manja Anak orang kaya Dimarahin lah tuh si cewek Di depan umum Sehingga Si cewek ini Kayak Udah Apa namanya Menjauh dari hubungan Menjauh dari hubungan Gak jelas putus atau enggak Yang jelas dia Kayaknya tertarik nih Sama si Rio tadi Tapi ternyata Gak sesimpel itu gitu Karena Deni masih nyariin Si Saski Dan si Rio Ternyata punya Dijodohkan Dijodohkan juga Dijodohkan sama Anak orang kaya juga Tiara yang sebetulnya Jauh Serhatnya jauh lebih tinggi Karena Pendidikannya lebih tinggi Dia juga Career woman Boses Jadi Kebalik nih Posisinya Ya kan Kalau Deni yang Satusnya lebih tinggi Kalau ini Tiara Yang lebih tinggi Nah Tapi sama Si Rio melihat Bahwa Tiara ini Bukan orang yang baik Gitu Karena dia memocat Karyawannya Enggak Enteng banget ya Enggak Dia Dingin lah Orang Nah Ceritanya begitu Romance Antara Empat orang itu Jadi Dua orang Villain Dan dua orang Main karakter Oke Menurut lo gimana nih Film ini Secara keseluruhan Secara keseluruhan Oke Bagi gue Film ini Kelihatan Kalau digarap Dengan serius Secara Acting Mungkin Enggak terlalu Kayak Sinetron Tapi Memang gue Ngerasain Ada beberapa hal Karena Sinetron Banyak Bersetting di Bali nih Iya Entah kenapa Gue masih dapet Feeling-feeling Kayak gue nonton FTV Iya Oke Tapi Yang jelas Digarap dengan serius Dan Yang positif Satu lagi Mungkin Gue Sama Pemeran Saski ini Si Nadi Arina Nadi Arina Karena cakep banget Kalau lo Positifnya Positifnya Film ini Overall Menghibur Baik Tapi Maksud gue Kadar hiburannya Seperti yang lo Sempat bilang Kadar hiburannya Ya Kayak gue nonton FTV Baik Gitu Ya segitu aja Gitu kan Nah maksudnya gini Production value-nya tuh Bener Keliatan ya Keliatan gitu Bali itu Cantik Gitu ya Yang Yang nomor satu Menonjol di gue Justru Dari film ini adalah Kostumnya si Saski Gak ada yang celek men Gitu Nah cuma gini Baik Kalau menurut gue Sekarang kan 2021 nih ya Gue menyayangkan film ini Di tengah kemasan yang King Celong Ya Itu masih kayak yang Membenturkan si kaya Dengan si miskin Klise banget itu Ya Disini digambarkan Orang kaya itu Jadi villain Iya Nah itu yang gue mau Apa Mau bahas Poin-poin yang gue gak suka Oh iya Jadi terlalu One dimensional Gitu Iya Jadi jauh banget Kayak zaman dulu benar Jadi si Denny Disini Dan Tiara ya Dua tokoh orang kaya Yang Gak ada baik-baiknya Iya si Denny itu Nyaris gak punya Redeeming value ya Iya Udah ada Player Dia posesif Cemuruan Kasar Gitu ya Terus Ketika dia Menarik si Saski Shot berikutnya Dalam mobil Saski lagi sedih Dia malah ketawa-ketawa Nyangir gitu Itu jadi penjahat Beneran penjahat Bukan orang gak baik Tapi penjahat Jadi kayak gitu Tapi ya itu Maksud gue Gue menyayangkan Ada benturan Si kaya dengan si miskin Yang mestinya Gak perlu lagi Apalagi Salah satu penuliskan Gak harin Gitu loh Mestinya layernya Lebih dalam dari itu Gitu Nah terus gini Betul Gue juga ngeliat Yang kayak Belum beranjak Dari Film jaman dulu Gitu ya Bahwa Ketika ada dua cowok Rebutan satu cowok Harus ada berantemnya Gitu loh Ya sama Emang ada beberapa Adegan maksa juga Kalau menurut gue ya Misalnya Jadi kayak Pada saat pertemuan pertama Rio sama si Saski Itu kan Toko baru di Renov ya Tapi udah ada display Sehingga dia Belum dibuka kan Orang resmi Yang nyanyi Tengah-tengah film Yang kayaknya Out of place Untuk di film ini Gak pada tempatnya Di film ini Ketika Ada cinta segitiga Atau segi empat Menurut gue nih Yang bagus adalah Ketika penonton Dikasih pilihan yang berimbang Gitu kan Berimbang jadi Yang mana ya Yang mana gitu Kalau ini gak Gampang aja Punct line nya Untuk si Tiara ini Gak jadi sama dia ini Dia adalah dengan Oh udah dibuat aja Dia Di hotel Di hotel Lagi manggil cewek Gitu Gak ada maaf lagi Bagi gue terlalu Apa ya Terlalu males Gitu Untuk nyari kesimpulannya Yang lebih Wah Dan itu dia Jadi makanya gue Kayak yang Seandainya gue Gak baca Skenarinya ini Ditulis oleh Garin Gue sih gak Sama sekali Gak bakal nyangka Setipis ini Gitu Oke Dari lo skor baik Skor Walaupun Produksinya gak kinclong Tapi Gue tetep gak bisa Shake Sinetron nya Masih berasa Dengan Kesimpulannya Ceritanya Banyak yang maksa Dan klise 6 Oke Ya Gitu sih Gue terhibur Gitu ya Kayaknya gue Nonton di saat Yang tepat Ketika Lagi PPKM Butek banget Nonton itu Terhibur Kayak nonton Tapi Gak lebih baik Dari FTV Baik gitu ya Beberapa FTV Dengan segala kelemahnya Tuh gue tetep nikmatin Gitu ya Kayak hiburan aja Kayak Lo minum sirup Gitu ya Kita tau nih Gak bagus nih Gitu ya Tapi gue nikmatin Gue Gue Ngasih 6 juga Sama kayak lo Sebagian Nilai itu Datang dari Adegan ciumannya Refal Hadi sama Jadi Nadia Arinas ini Tiga kali nih Tiuman nih Gitu Ya Tapi Gue gak tau nih Bay Apakah dia Peran ini Membuat Dia akan menjadi Bintang Karena Belum sih Gitu ya Maksud gue Belum Kayak Clara Bernadette Ditersanjung Gitu ya Itu kan yang Kayaknya potensinya Itu dikeluarin Disini Belum Gitu ya Gitu sih Cuman Model looknya sih Udah Dan gue menyayangkan Nama-nama besar itu Jadi background aja sih Gitu Oke Gimana yang udah nonton Mohon komennya Suka atau enggak Di like videonya Kalau suka Jangan lupa subscribe Di share Sekali-sekali dong Boleh Gitu kan Makasih Udah manfaat disini Udah nemenin kita Sampai ketemu di episode berikutnya Salam Salam